Pemirsa 28 Agustus, tepatnya buku 11.42 waktu Indonesia Barat, Paslon Bacabup Cici Buklis mendaftarkan diri ke KPU Tanjung Jambung Barat. Terlihat puluhan masa Cici Buklis mengantarkan ke kantor KPU Tanjung Jambung Barat. Dari berkas yang diantarkan Paslon Bacabup Cici Buklis, berkas yang dibawa Paslon tersebut dinyatakan lengkap oleh KPU Tanjung Jambung Barat. Dengan berjalan kaki, puluhan masa pendukung Bacabup Cici Buklis mendaftar di kantor KPU Tanjung Barat. Mereka merupakan Paslon yang pertama mendaftar di kantor KPU Tanjung Barat. Ketua KPU Tanjung Barat, Emrum, mengatakan, sesuai jadwal Paslon Bacabup Cici Buklis datang ke kantor KPU pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Namun kali ini Bacabup Cici Buklis tiba di kantor KPU pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Terlihat sejumlah parpol pegusung ikut mengantarkan Cici Buklis mendaftar di kantor KPU. Setelah pendaftaran ini diakui Emrum, proses tahapan basis cukup panjang, hingga menuju masa penetapan Paslon. Sobat nantinya berkas Paslon tersebut akan diteliti dan diverifikasi oleh tim KPU Tanjung Barat. Kita di BKPU 2 tahun 2008 sesuai dengan tahapan dan jadwal. Itu kita direwatunya di tanggal 27 sampai tanggal 29. Nah, hari pertama tanggal 27 memang tidak ada yang mendakar. Di tanggal 28 ada satu pasangan calon yang mendakar yang sudah menyampaikan surat ke kita. Itu pasangan Haja, Cici, Alimah, calon bupati dan calon wakil bupatinya Bapak Daterandes, Haji, Muglis, SMB. Alhamdulillah syarat calon yang disampaikan tadi, alhamdulillah itu letak. Sementara itu, bakal calon bupati Cici mengatakan, pada hari ini sengaja tidak membawa masa terlalu bajak, guna mendukung suasana aman dan kondusif pada masa pendaftaran ini. Sejumlah berkas yang dipawa dirinya mendaftar telah dinyatakan lengkap oleh KPU, dan proses ini masih cukup panjang hingga masa penetapan mendata. Masuknya banyaknya, tapi kami mempunyai kapasitas yang terbatas, keman yang terbatas, supaya tidak melanggu akibitas masyarakat yang ada di pertengiannya juga berharap, kami hanya seribu yang berharap. Bu, target kemenangan kita di kecamatan mana, Bu? Di Tanjung Nyong Barat ini, Bu? Kalau targetnya semua kecamatan, kami berharap menang. Targetnya semuanya, cuman ya, nanti kita lihat realisasinya, dan sebab kami maksimal di seluruh kecamatan, mengharap kami, tujuan kami untuk menang. Mungkin setelah, apa namanya, selama daftaran ini, langkah kedapannya seperti apa, Bu? Setelah pendaftaran itu, kami tetap sosialisasi kepada masyarakat, program-program, isi-misi yang akan kami buat, setelah kami terpilih sebagai bupati dan wakil, bupati dan wakil, bupati Tanjung Nyong Barat. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.